Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para pecinta sinetron Love story the series dimanapun anda berada Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan Dalam mencari rezekinya Oke guys balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Dimana di awal adegan kita pun diperlihatkan nampaknya disini Ketika kenyataan Wilantara begitu juga dengan kawan-kawan dari grup Mafala Dimana mereka pun sangatlah begitu bahagia Karena mereka pun disini disempatkan hadir untuk bisa menemui anak dari Emily Sontak saja pertemuan di antara mereka ini menjadi malapetaka Dimana Emily pun sangatlah begitu malu ketika kedatangan teman-temannya Dan bahkan Emily pun disitu berpikir kalau selama ini Wilantara akan membuat tirinya pun semakin malu Karena memang disini Emily pun sangatlah tidak mau Apabila anaknya pun terlihat cacat di hadapan semua kawan-kawannya Lain halnya dimana Wilantara pun tidak pernah memikirkan Dimana nantinya Emily pun akan dipermalukan di hadapan semua teman-temannya Sontak saja disitu Arman pun sangat tidak terima Karena Emily pun disini memberitahu kepada Arman dan mengadukan hal ini semuanya terhadap Arman Sehingga Arman pun disini tidak terima dengan perlakuan Wilantara Yang pada akhirnya Arman pun sempat saja menghubungi Wilantara Dan akan mengancam Wilantara untuk melakukan hal ini Dan apakah mungkin juga disini rahasia yang dimiliki oleh Arman akan dibongkar sudah Karena memang selama ini Wilantara telah memberikan sejumlah uang terhadap Anita Karena memang Anita pun disini apabila disodorkan uang sejumlah banyak Tentu Anita pun akan membongkar dan berpihak kepada orang yang telah memberikan uang tersebut Lantas seperti apakah alur ceritanya tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi guys Dan seperti apakah ceritanya namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Langkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Lobstory The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Lobstory kedepan yang semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas Dan disini saya akan mengabsin dari kota mana saja kah Para penggemar, para pecinta dan para fans setia Lobstory The Series Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar Agar kita selaku para pecinta sinetron ini Mudah-mudahan sinetron ini episode-nya bisa diperpanjang lagi Tentunya akan menghibur kita semua di rumah ya guys Kita doakan saja yang terbaik buat sinetron ini Tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama dan tanpa es cincong Kita langsung saja ke alur cerita yang pertama Di mana alur cerita pertama kita pun disuguhkan nampaknya pada saat itu ketika Rian ingin pergi ke suatu tempat Di mana antara lamaran Madina begitu juga dengan Atar Nampaknya membuat Rian pun sangatlah tidak fokus berpendara Karena ia pun sangatlah nekat dan memberanikan diri Walaupun keadaannya sangat begitu tidak membaik Tentu membuat Rian pun pada saat itu di sebuah perjalanan Untuk saja disitu Rian pun masih saja kuat dan bisa menahan semuanya Dan tanpa diduga disitu Rian pun hampir saja menabrak seseorang pengendara motor Namun sontak saja pengendara motor tersebut pun sangat tidak terima dengan perlakuan Rian Sehingga disitu pengendara motor pun memberhentikan mobil si Rian Dan si Rian pun disitu sangatlah pusing kepalanya Sehingga ia pun tidak fokus dan konsentrasi dalam berkendara Namun untung saja disitu ada Rian yang bisa menolong Dan Rian pun pada saat itu sempat saja hampir bebarengan bersama si Rian Untuk pergi ke suatu tempat tersebut Di mana Rian pun melihat kejadian di mana Rian pun telah dipergoki oleh orang-orang yang tidak dikenal Tentu membuat Rian pun sangat begitu mengenali Rian Karena Rian pun selama ini adalah adik dari Atar Karena bagaimanapun juga Ken pun merasa mempunyai hutang budi terhadap Atar Dan disini Ken pun berusaha mencoba untuk menolong Rian pada saat itu ketika akan dikroyok oleh teman-teman Ataupun kerabat-kerabat geng motor musuh bebuyutan dari Atar ini Dan geser juga di adegan lain guys Nampaknya disini terlihat sudah kekecewaan dari Tante Dinda Di mana Tante Dinda pun sangat begitu kecewa setelah ia mendapatkan sebuah telepon dari pengacaranya Bahwa canya pengacara tersebut memberitahu kepada Tante Dinda bahwasanya Bunda Sapira telah bebas dari sebuah tahanan polisi Karena disini ramai yang telah mencabut semua tuntutan ataupun pelaporan terhadap pihak berwajib tersebut Tentu kali ini membuat Tante Dinda pun semakin kesal dengan perlakuan lama Di mana disitu Tante Dinda pun langsung saja menghampiri si Rama di sebuah ruangannya tersebut Dan sotak saja disitu terjadilah percekcokan diantara Rama begitu juga dengan Tante Dinda Karena memang selama ini Rama pun sangatlah begitu kesal terhadap orang tuanya sendiri Karena memang orang tuanya yang selama ini tidak pernah merestui hubungannya bersama Vanessa Dan tentu kali ini Tante Dinda pun melakukan berbagai macam cara agar supaya Rama dan Vanessa pun harus terpisahkan Dan kali ini Vanessa pun telah meninggal dunia tentu dia pun sangat begitu senang Dan lain halnya dengan Rama yang saat ini masih saja memikirkan Vanessa Dan bahkan Vanessa pun disini semakin mirip dengan orang lain Tentu kali ini Rama pun sangat begitu senang ketika ia pun bertemu dengan seseorang wanita yang telah mirip Vanessa Namun sotak saja disini Tante Dinda pun sangat begitu kesal dan ia pun mau menampar si Rama Namun si Rama pun begisah mengelak dan melincet kepada si Raisa yang pada akhirnya Yang kena tamparan Tante Dinda adalah Raisa sendiri Dan tentunya kali ini Tante Dinda pun tidak akan pernah berhenti untuk bisa membuat Rama pun semakin menyesal atas perbuatannya tersebut Karena walaupun bagaimanapun juga disini Bunda Shapira akan tetap menjadi incaran dari Tante Dinda sendiri ya guys Apakah mungkin kali ini Bunda Shapira ataupun percekcokan di antara Arga Denam bersama Wilantara pun akan berseteruk kembali Karena memang Tante Dinda disini sangatlah begitu kurang puas dengan adanya Rama yang memang pada saat itu telah melaporkan Ataupun mencabut tuntutan laporan tersebut Lata seperti apakah alur ceritanya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini